Dari informasi pemilihan Gubernur Jakarta, Pemirsa Setanam Wali Kota Surabaya Tirisma hari ini dan mantan Pangnab Jaya, Syar Frisiam Sudin. Kini muncul menama mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli sebagai calon penatang Ahok. Sementara calon Gubernur yang diusung Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, guna mencari figur pendamping DKI di Pilgub DKI Jakarta 2017. Suasana Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada minggu pagi kemarin diramaikan kehadiran puluhan orang yang mengusung sepanduk dukungan bagi Rizal Ramli. Puluhan orang yang mengaku dari beragam profesi ini menyatakan mantan Kemaritiman itu layak pemimpin Jakarta, karena latar belakang Rizal Ramli di pemerintahan, serta berani menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dibangun Ahok. Dengan alasan tersebut, komunitas pendukung Rizal Ramli ini yakin bakal ada partai yang mencalonkan Rizal Ramli. Jadi hari ini kami dari Koalisi Perbaiki Jakarta Sampai Hermata melakukan aksi sosialisasi untuk mendukung ataupun menyorongkan Rizal Ramli menjadi salah satu kontesta dalam Pilgada DKI 2017. Sementara calon Gubernur Sandiaga Uno saat ditemui di acara Jakarta berlari menjelaskan siap dipasangkan dengan siapapun sesuai keputusan partai pengusung. Namun sejauh ini Sandiaga merasa figur sekretaris daerah DKI Saifullah yang lebih tepat mendampinginya. Saya terbuka sih nama-nama yang masuk, insya Allah kita bisa menangkap sesuatu hal yang diinginkan oleh warga Jakarta. Saya pula banyak yang mendukung juga, ada juga masukan tentang ke depan bagaimana menata Jakarta tanpa air mata, membangun tanpa ada duka. Saya ingin mengadepankan demokrasi sejuk dan saya ingin juga bahwa kita berpikiran positif, optimis. Rencananya Sandiaga akan mengunggungkan nama pendampingnya dalam waktu dekat, mengingat jadwal pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU DKI Kian Dekat. Tim Liputan MNC Media